Halo, apa yang terjadi? Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, sebagai jenis hewan di dunia ini biasanya memiliki bentuk dan ciri khasnya masing-masing. Namun, tahukah kalian? Beberapa di antaranya ternyata ada juga yang tampak beda dan terlihat cukup unik. Dan inilah beberapa hewan unik dari jenisnya yang menakjubkan. Nah sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik dari sisi lain dunia. Kuda Apalusa Jenis kuda yang berasal dari benua Amerika ini adalah salah satu jenis kuda yang sangat unik. Kuda Apalusa memiliki corak tubuh yang tak biasa dan beda dari kebanyakan jenis kuda pada umumnya. Jika kuda biasanya hanya memiliki satu warna saja, kuda Apalusa memiliki dua corak warna yang berbeda dengan pola yang cukup unik. Pola kuda Apalusa berbeda-beda, namun pada umumnya warnanya putih dengan bintik-bintik hitam. Kuda Apalusa memiliki corak yang hampir sama dengan kuda Stropper yang berasal dari Denmark. Anjing Komondor Inilah salah satu jenis anjing paling unik di dunia. Anjing Komondor memiliki bulu yang tak biasa yang sekilas mirip dengan kain pel. Bulunya tampak seperti rambut gimbal yang berwarna putih dan akan terus temu panjang mengikuti usianya. Namun sayangnya, rambut anjing asal Hungaria ini membutuhkan perawatan yang cukup rutin karena jika tak terawat, anjing Komondor akan terlihat kotor dengan bulu lebatnya yang tak lagi berwarna putih. Karena bentuknya unik dan indah ini, anjing Komondor cukup banyak dijadikan sebagai anjing peliharaan maupun anjing kontes. Karena itu juga harga anjing ini sangat mahal. Ayam Onagadori Jenis ayam yang berasal dari Jepang ini memiliki bentuk yang sangat unik. Bulu ekor ayam Onagadori sangatlah panjang yang panjangnya dapat mencapai 12 meter. Namun hanya ayam jantan Onagadori saja, ia memiliki bulu ekor panjang sedangkan yang betina ekornya tidak sepanjang milik pejantan. Bulu ekor ayam Onagadori tidak akan pernah rontok, karena itulah bulunya dapat tumbuh panjang setiap tahunnya. Bulu ekor ayam Onagadori mampu tumbuh panjang hingga 1,3 meter. Menurut informasi, ayam Onagadori adalah jenis ayam hasil perkawinan silang antara ayam Sukoku dengan ayam hutan hijau yang dilakukan sekitar tahun 1600-an. Ketahanan tubuh ayam ini dapat tumbuh hidup di cuaca panas hingga salju sekalipun. Kadal Tanpa Kaki Identifnya seekor kadal biasanya ditandai dengan adanya kaki dan bentuknya yang khas keluarga kadal. Namun tahukah kalian, kalau ada juga jenis kadal yang tidak memiliki kaki? Kadal tanpa kaki adalah jenis kadal yang sama sekali tidak memiliki kaki. Dan bentuknya sekilas mirip dengan ular, sehingga tak heran mengapa banyak orang yang mengira kalau kadal tanpa kaki adalah ular. Namun kadal tanpa kaki tetaplah jenis kadal. Meskipun tidak memiliki kaki, struktur tubuhnya sama dengan jenis kadal pada umumnya. Seperti telinga, kelopak mata, rahang hingga ekornya, sama layaknya kadal pada umumnya. Hanya saja hewan ini dianggap berasal dari evolusi kadal berkaki yang kini kakinya menghilang seiring berjalannya waktu. Kadal tak berkaki dapat ditemui di hampir seluruh dunia, kecuali Antartika. Namun ukurannya berbeda-beda, spesies kadal tak berkaki paling besar berasal dari benua Eropa. Nah sahabat, itulah beberapa hewan unik dari jenisnya yang menakjubkan. Gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Bimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!